Halo pemirsa YouTube kembali bersama saya di channel Dewa Main Rana pada video kali ini saya akan mereview sebuah motor lagi ya kompilasi motor lagi ini saya dapat kirimannya dari temen motor C70 beberapa foto jadi saya akan review bukan menyemot lagi ya Oke sebelum kita mulai video ini Ayo kita lihat intrusor yang baru oke ya Terima kasih telah menonton Oke teman-teman ayo kita langsung saja ya ke foto pertama ini motornya tempat milik teman saya di di desa sebelah sini jadi motor ini C70 yang udah dimodif jadi ya seperti modif-modif sebelumnya itu bisa dilihat disini seperti peletnya itu menggunakan Daytona GV wheel dan kemudian eh di sini juga ada memakai shopbacker depan yang ada tabungnya teman-teman dan ini memakai kalau nggak salah nih memakai eh Nisin ya cakram depannya kaliper depannya dan untuk cakram depan piringan cakram depan itu memakai apa namanya nih RG ya teman-teman kemudian disini lihat ke atas lagi ini ada sayap grand kemudian di sini ini saya enggak tahu pakai apa nih handle copernya kelihatan kemudian ini kebatoknya yang C70 bukan yang C50 dan disini untuk kunci disini ada di sebelah sini ini bagus tapi kalau punya saya di sebelah sini dia teman-teman kemudian ini ada pakai oil cooler FU seperti biasa modif C70 ini khat yang ada di daerah saya di Bali kemudian yang support tentunya teman-teman kemudian ini ada eh tutup ini juga diganti ini dipotong ya sebenarnya ada kayak ini dibawah ini dipotong biar nggak ininya nggak atap tapi kalau punya saya saya biarkan dan sayapnya ini saya potong oke ini kalau nggak salah ini mesinnya grand kemudian tutup rantai nya udah diganti untuk pijakan kaki ini sama serisnya saya ini di chrome untuk standar sampingnya dan disini eh ini nya di masih standarnya grand ini nggak ada kulitnya nggak bisa dipakai congkelnya pakai kaki kemudian ini ditutup pakai Mika bukan Mika apa namanya nih ya eh fiber kemudian ini basicnya kalau nggak salah ini ya ini ya bedanya ya kalau ini kemungkinan ini legenda ya teman-teman karena ini ada ininya besi disini kalau grand itu dia gitu dia teman-teman dan ini memakai eh arem arempos juga nih ini sobek saya kurang tahu mungkin ini yoshi murai teman-teman dan ada cakram belakangnya juga nih ini cakram belakangnya memakai KTC karena saya pakai yang sama teman-teman nalpot nih F4 dan ini ratingnya rating yang kecil yang dari besi ya kalau teman-teman pakai rating yang 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 besar yang kayak standar itu kalau yang bukan yang akhirnya itu cepat patah dia teman-teman kayak punya motor saya itu udah tiga kali saya ganti makanya saya copot aja nanti kalau punya ada rezeki lagi saya akan pakai yang kecil ini kemudian disini eh lampu belakang ini LED pasti ini bisa dilihat nih ya ini ada kromenya juga ini udah di las ya teman-teman bodinya nih apa namanya dibentuk ya biar kelihatan bagus seperti ini teman-teman dan ini sadalnya juga tipis kayaknya lebih tipis dari punya sayang nih teman-teman kelihatan bagus ya ya sebenarnya sih belum ini eh motor-kontrol motor saya tuh belum bisa lihat bagus ya teman-teman nanti mungkin saya akan ubah lagi ya teman-teman dan rantinya pakai ranti yang tipis yang ukuran 15 oke itu aja sih ini teman-teman kalau oke coba kita lihat berapa sih biaya modifnya ini ya Oh ini ada ininya teman-teman lubang nafasnya nih ya ini udah ada kesini udah lubang nafasnya ini mahal mungkin sekitar 10 juta ya sorry mungkin kalau di total mungkin 10 juta lebih nih ya untuk modifnya saja ya kalau bisa dilihat ini pelaknya dah sudah 4 juta terus software kedepan ini sekitar 1 juta setengah ya baru ya lalu ini 500.000 piringan cakram 350 kemudian wheel cooler sekitar 600.000 ini dua sekitar 100.000 karburator rotor pwk nih teman-teman pakai ya kaburator pwk 1 juta kemudian handle kopling nggak kelihatan kalau ini pakai yang misin mungkin sekitar 100.000 kemudian arem bekasnya sekitar 1 juta alpot 1 juta 200 ini sekitar 1 juta bandua 450 kali 2 900 ya situ ya belum lagi biaya pasang ini baru biaya harganya aja belum lagi rantai set ini sekitar 400.000 belum lagi lengkos pasang ya dan untuk modif mesinnya ini udah pasti udah di modif ya teman-teman karena saya tahu nih fotonya kenceng kalau motor saya itu ya benerin motor benerin mesin itu yang paling mahal teman-teman belum lagi cat nih ya kalau cat 70 ini sekitar 1 juta 2 juta teman-teman ini catnya bisa dilihat saya ini ini bagus ya tuh ini ya seperti itu belum lagi biaya-biaya vertil-vertilan ganti baut ini udah baut L yang teman-teman ya banyaklah eh ditambah ini ongkos pasang yang paling mahal sih ongkos pasang yuk kita next ini juga milik teman saya ya itu teman saya yang tadi ya sama pemiliknya ini bisa dilihat disini gungkak genji disini ya ini ada juga nih ini juga set seperti itu ya ini motornya yang lagi satu ini juga pakai yang nissin ini cakram depan nissin vela ini pakai saya kurang tahu mungkin cem ya atau TDR biasanya terus cakram depan ini pakai yang kembang kayaknya ini yang yang udah floating ya terus ini sayap grand ban seperti biasa sport mp57 yang mahal itu cepat habis kemudian ini nissin ini pakai yang yz125 ini ya eh apa nih agak spontan ya ini kepala pakai c70 yang biasa yang biasa bukan yang Facebook kalau misalnya kemudian di sini pakai FU ini will adaptor yang mahalan ya ini setiap 150.000 adaptornya aja kemudian ini selang remnya juga yang pakai yang selang rem yang selang wheel cooler yang asli ya dan ini FU juga terus ada stabilizer ya stabilizer saya lihat nih kalau misalnya ini pakai ini juga legenda ini ada ininya terus di sini ada bloknya udah si eh eh nebak kopling udah dimodit ya di sini bukan yang di sini ya kalau di sini kan kelihatan nggak kelihatan dari samping kelihatan bersih ya ini masih punya ya ini biasanya mentok sama ini dia teman-teman eh oil coolernya ini pe26 terus disini ya yang tadi kan di dicopot tuh kalau yang ini tadi biarin ya teman-teman kemudian output F2ray factory 4 seperti biasa standar untuk modif racing c70 ya mahal kemudian ini cakran lampu belakangnya mukanya yang miskin ada dua jenis ya saya lupa Aprilia yang ini model Aprilia teman-teman itu Aprilia yang 4 piston nih kemudian ini lampu belakang pakai yang independen saya kurang tahu berapa harganya dan ini shopbacker deskimur aku nggak salah nih ya merah lain biar itu aja oke ini sih biaya modif kalau ini saya lupa dijual berapa 8 juta 47 juta ya kalau teman-teman mau beli motor c70 bisa kontak ini yang punya gongkak genji nanti search aja di YouTube eh sorry di Facebook ini juga pemiliknya yang sama yang bisa dilihat stickernya namanya dia yang di Facebook kalau mau ya bisa di search nanti beli beli di sana tanya-tanya ya berapa harga-harga ini pakai yang apa ya ini yang yang kalau saya bulat-bulat telur ya ininya pelaknya peleng ya kemudian di sini cakramnya udah diganti yang model bunga yang biasanya pakai yang eh apa nih HRS kalau selainnya Oke sayap depan ini supra ini mungkinan pakai supra-supra fit kalau selainnya ininya bisa dilihat ya ini gak kunci kontaknya ada di sini ini enggak ada oil cooler ya teman-teman ini juga diganti ya tutup ini yang tas yang lebih ini lebih gede ya udah nih pe26 kalau selesai disini ini rapi ya kalau teman-teman modif C70 pasti tahu ya kebatoknya yang murah dan yang mahal ini yang mahal yang bisa dilihat ya ini rapi dan tidak ada celah ya kalau punya saya tuh yang murah tuh berapa ya dulu beli 300.000 eh itu mudahnya kalau yang ini biasanya 600 ribuan ya teman-teman kemudian disini pakai Daytona nih sepertinya untuk kali per depan pakai yang supra nih salah-salah ya biasanya supra atau warga metik nih ini yang asli kita sih kemudian ini eh ktc-nya kopling ya sini kabel kopling yang pakai yang sama di sini ini kelihatan kabelnya masuk sini kemudian kubot-kubot ini udah diganti ya L bisa dilihatin L L L L kemudian shockbacker mungkin ini SS nih temen-temen dan saddle juga ada di modif seperti biasa nih di gps-in biar kelihatan racing luka kemudian arm seperti biasa diganti arm gede ya biar lebih kelihatan lebih kokoh untuk ban seperti biasa dia pakai eh sport MP57 di mahal kemudian ini nggak pakai tekan belakang ya SD klasik klasik di sini rantai juga rantai tipisnya teman-teman ukuran 315 ya sepon 315 ya ya 315 sama ukuran 345 kalau salah ya saya lupa ya ukuran-ukuran rantainya seperti itu jadi saya lebih suka sih lihat kalau bloknya itu pakai yangnya supra fitologi Nah dia untuk sirip-sirip itu itu menyamping enggak enggak tidak ke belakang teman-teman gitu kemudian itu aja sih ini dongkraknya bagus ya saya nyari-nyari dongkrak seperti ini ya susah bagus saya suka Oke next Oke pemirsa YouTube terima kasih udah menonton video saya jangan lupa klik like dan subscribe kalau belum subscribe ya klik klik subscribe kalau belum klik like ya klik like teman-teman Oke terima kasih sudah menonton jangan lupa jangan di-skip dan sudah terima kasih udah nonton ya nge-skip walaupun subscriber saya masih seribu saya 1200-an ya saya cinta kalian ya terima kasih udah mendukung saya selama ini bagi teman-teman yang subscribe yang tanpa saya minta untuk subscribe sudah subscribe terima kasih sekali ya teman-teman teman-teman itu adalah apresiasi sekali dan saya cinta kalian ya teman-teman Oke sampai jumpa itu aja ya video saya kali ini Oke bye-bye sampai jumpa di video saya selanjutnya video saya selanjutnya